Ada pura kecil, kalau misalnya hujan, barusan ini Satu-satunya pura di kabupaten gediri yang ngetek linknya sini Iya, yang paling selatan Tiap hari ini, si A, si B, si C sampai 350 hari kan terpenuhi tiap hari kan Om Swastiastu, Salam Udaya, Salam Jatrah bagi kita semuanya Ini video lanjutan kemarin kita masih di pura setia derma Yang berlokasi di Dusun Sekaran, Desa Sekaran, Kecamatan Kayeng Kidul Kabupaten Gediri, Provinsi Jawa Timur Dan ini nanti kita akan mencari informasi tentang sejarahnya Berdirinya pura setia derma Ini info yang kami dapatkan, ini tiap hari selama 350 hari Ini umat Hindu yang ada di pura setia derma Bergantian untuk berkunjung ke tempat terong tiga Yang sudah disiapkan untuk maturan ke leluhurnya Ini untuk alat gamelan yang ada di pura setia derma juga sudah ada Ini di dalam pura setia derma juga sudah disiapkan Ini tempat belajar anak-anak pasraman Ini untuk tempatnya seperti ini Ini pas kita datang ke sini, kita bertemu dengan ibu guru Ibu guru yang penuh semangat yang biasanya mengajar di guru pasraman Sekarang biar gak penasaran langsung kita dengarkan sejarahnya pura setia derma Om Swastiastu Perkenalkan nama saya Prianto Itu dari Desa Sekaran RT 4 RW 1 Kecamatan Kayeng Kidul Dan saya sebagai tokoh agama di pura ini Yang pertama adalah sebagai PHDI untuk itu Staf pendidikan dan pengembangan masyarakat Dan kalau di Kabupaten Kediri Saya sebagai ketua PSN Korda Kabupaten Kediri Dan untuk yang pertama mengenai sejarahnya Sejarah berdirinya pura setia derma Berdirinya pura setia derma Itu dulunya bukan pura Itu namanya Sanggar Pamujan Itu sekitar tahun 70-an Itu sudah berdiri Yang tepatnya di tempat Nishtamanala Itu ada berdiri pura kawitan Nama setia derma Itu dulu yang menjadi tonggak sejarah Berdirinya pura itu kan bukan Bukan Hindu dulu Karena kita dulu lahirnya Hindu di desa sekarang Itu karena ada suatu kepercayaan Bahwasannya disitu ada Buddha Wisnu Nah Buddha Wisnu itu ada pendirinya memang Itu dari Mbah Temang Itu disitu setiap bulan suruh atau bagaimana Itu pasti ada ritual kepercayaan Jawa Setelah ada tokoh dari Bali Itu ada Pak Siatabah Pak Jendra apa namanya Itu memberikan derma wacana disini Akhirnya Buddha Wisnu bergabung ke PHDI Pada tahun itu tahun 80-an 80-an Ya 80-an Terus disitu Pernah terjadi beberapa ketua parisada Yang pertama dulu Sempat kalau Umat Hindu di desa sekarang Itu situasinya Banyak sekali dulu Dari kakek nenek saya dulu Memang Buddha Wisnu Terus beralih ke Umat Hindu Itu hampir 80% Umat di desa sekarang Itu menganut agama Hindu Terus dulu karena ada suatu Suatu ya Kalau misalnya Membuat surat atau bagaimana Itu kan dibersulit Seperti jebel patok Orang misalkan ya Kesulitan Misalnya orang Mau nikah Dengan lain agama Itu kan Harus mewakili Harus bertanda tangan Akhirnya jebel patok istilahnya Sak kakane pindah agama Seperti itu Jadi Semakin lama Semakin lama Semakin berkurang 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 Tapi Astunggara Sampai sekarang Masih bertahan 119 kakak Sekarang yang tadi Disampaikan Itu Satu desa Satu desa Kalau 119 kakak Kalau jiwa pilihnya Pada waktu Pelkada Seperti ini Itu 350 sampai 400 Untuk jiwa pilih Yang 17 tahun ke atas Biaran Itu termasuk yang Hindu saja Hindu saja Jadi kalau misalnya untuk Apa Untuk Untuk Politik Atau untuk Pil desa Itu Kan banyak Itu Dan 400 Jiwa pilih Iya Seperti itu Jadi Seperti Pilihan kepala desa Ataupun Caleg-caleg Ataupun Untuk pil pres Atau sebagainya Pada event- event itu Ini adalah suatu Momen yang baik Untuk Seperti Untuk Politik Tapi Astungkara Kalau di Pura ini Kan netral Tidak boleh Untuk berpolitik Berkamahnya Disini Loh Apalagi Datingkannya Itu sejarah Pura ini Pak Dari Sanggat Pangcang Bisa menjadi Pura Segini Megah Itu Gimana Itu sejarahnya Gini Kalau Waktu Dulu Itu Mau Tahun 98 Itu Pernah Pura Kawitan Pura Kecil Disitu Menghadap Ketimur Disana Tepatnya Di dapur Itu Ada Panglurahnya Menghadap Tapi Kecil Terus Pada Terus 12 tahun Tahun 2010 Belum Kan Tanahnya Cuma Sedikit Ada Pura Kecil Ada Utama Mandala Kan Dibalik Terus Candi Bentarnya Tinggi Seperti Itu Terus Belakangnya Itu Ada Namanya Pantilan Seperti Ini Tapi Tertutup Kalau Misalnya Hujan Tidak Di Pura Matmasana Itu Tapi Di Sanggarnya Ruangan Itu Yang Dulu Yang Melaspas Beliknya Dari Dari Litar Yang Melaspas Pertama Tahun 2008 Kemarin Ngetek Ngeteklingge 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 Tahun 22 Tanggal 10 Agustus Barusan Sudah Satu Satunya Pura Di Kabupaten Yang Ngeteklingge Sini Itu Yang Yang Prasastinya Yang Hidana B Seri Wira Jagat Manik Ngeteklingge Pertama Karena Kemarin Waktu Ngeteklingge Kan Juga Bebarengan Dengan Peristiwa Ngetek Di Sini Dari 350 Berapa Itu Dari Dari Makam Itu Kan Dintas Untuk Dilingge Di Rong 3 Atau Kamulan Atau Padarman Itu Yang Paling Selatan Kalau Nanti Bisa Untuk Mengambil Untuk Dokumen Isinya Bisa Untuk Pura Ini Juga Menjadi Perdarangan Umat Desa Sekarang Karena Desa Sekarang Tidak Punya Candi Itu Tidak Punya Terong 3 Untuk Yang Di Rumah Otomatis Sudah Yang Dimakam Itu Yang Dititipkan Di Pertiwi Sudah Diboyong Semua Kesini Yang Baru Ini Seperti Nanti Program Kita Kedepan 10 Tahun 15 Tahun Dintas Lagi Dijadikan Satu Atau Kemungkinan Nanti Kalau Karena Pertimbangannya Kalau Disini Semua Tiap Hari Ada Kegiatan Maksudnya Seperti Waktu Kliwon Itu Pasti Lima Hari Pasti Ada Canang Sari Terus Apa Itu Seperti Cawisan Punjungan Seperti Itu Di Di Ruang 3 Ada Punya Tanggung Jawab Karena Leluhurnya Yang Dimakam Sudah Dipindah Kesini Yang Itu Jadi Ini Salah Satu Solusi Kita Dijawab Jadi Memang Karena Kita Belum Rata-rata Belum Punya Sanggarong 3 Baiknya Itu Mula Dikasih Rong 3 Ada Panjengkernya Sendiri Itu Ada Panjengkernya Ada Dalam Itu Kan Panjengkernya Karena Dia Yang Membedakan Dan Dia Bergeral Dewa Yang Guru Itu Kan Leluhur Kita Sudah Amati Aram Dia Tidak Punya Karena Sudah Disucikan Dari Disucikan Dari Badan Wadad Badan Kasar Terus Masarira Masarira Seperti Sudah Atman Karena Tidak Bernama Seperti Kebiasaan Umar Sini Kalau Tidak Ano Misalnya Tidak Kirim Cawisan Di Sana Di Kupuran Atau Di Di Rumah Itu Pasti Kesini Jadi Tiap Hari Pas Geblak Seperti Itu Berarti Pokoknya Segiliran Gwiliran Gak Gak Pernah Sepi Gak Pernah Sepi Sisi A B C Sampai 350 Hari Terpenuhi Tiap Hari Ada Orang Jauh Masih Kenal Di Terus Terus Untuk Kegiatan Umat Secara Umat Tiap Umum Di Sini Tiap Hari Selasa Malam Rabu Itu Pemuda Di Sini Dan Pas Raman Ada Ada Bantannya Ada Persembayangan Juga Ada Materi Juga Selasa Malam Rabu Sore Jam 6 Sampai Jam Setengah Sembilan Sampai Jam Delapan Terus Kalau Jumat Malam Sabtu Acara Bapak Bapak Kalau Diburus Ini Beda Lagi Itu Juga Ada Bantannya Ada Permangkun Ada Sembayan Kegiatannya Dan Untuk Mengikat Itu Ada Arisannya Ya Karena Yang Nanti Yang Ikano Dapat Undian Nanti Kan Dia Membawa Bunga Untuk Persembayangan Jadi Umat Ya Seperti Itu Terus Keliwonan Selas Keliwon Dari Sekarang Keliwon Malamnya Itu Kegiatan Purnama Juga Demikian Purnama Tilem Nanti Kan Purnama Tilem Jadi Nanti Ramai Di Sini Kalau Mau Ambil Gambar Atau Kegiatannya Bisa Purnama Tilem Tuh Purnama Tilem Purnama Siti Untuk Pembinaan Mental Pak Di Generasi Anak-anak Sendiri Seperti Pembinaan Generasi Anak-anak Sini Lewat Pasraman Itu Pasraman Itu Biasanya Kalau Sore Seperti itu Hari Minggu Atau Hari Biasanya Hari Minggu Misalkan Ada Materi-materi Dari Dari Ini Ibu-ibu Guru Ini Dari Paut Ini Yang Sedang Beran Ada Tari Tari-tarian Misalnya Tari Remong Atau Tari Apa Tari Kreasi Tari Untuk Mengiringi Rejang Dewa Gambyong Seperti itu Ada Ini Ibu-ibu Guru Penariknya Beliau Terus Seperti Kegiatan Ini Gamelan Itu Juga Ada Satu Tim Juga Ada Pasraman Yang Ditampilkan Kemarin Waktu Di Darmasanti Itu Dari Sekarang Selain Kabupaten Ada Lagu Yang Kemarin Yang Yang Pakaian Merah Merah Itu Yang Apa Itu Namanya Yang Darmasanti Dari Sekarang Semua Panam Bromo Itu Ya Seperti Panam Bromo Kemarin Itu Itu Pemuda Sekarang Perada Itu Binaan Dari Pasraman Untuk Materi Itu Satu Lagi Untuk Pembinaan Dari Anak Anda Sendiri Apa Pernah Mengikuti Perlombaan Seperti Putsawat Dharma Kita Itu Itu Pasti Utsawa Dharma Kita Kebanyakan Sekarang Yang Punya Kemarin Berapa Piala Kemarin Yang Diboyong Ini Ada Sembilan Atau Tujuh Tingkat Kabupaten Maupun Tingkat Provinsi Juga Juga Mendapat Kebetulan Anak Saya Kemarin Si Sandi Itu Juara Harapan Satu Dharma Wacana Tingkat Provinsi Terus Waktu Seloka Dharma Wacana Juara Satu Tingkat Kabupaten Terkembangan Yang Itu Sandi Terus Yang Lainnya Juga Seperti Siapa Adiknya Maden Niko Ilan Itu Juga Mendapat Harapan Tiga Harapan Satu Amel Itu Mendapat Juara Semua Bima Berapa Piala Kemarin Ada Tujuh Terus Awas Debat Itu Juga Dari Sekarang Juga Debat Yang Kemarin Di Provinsi Di Bandara Kemarin Jadi Banyak Ini Gimana 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 Jalan Sidi Amarta Oke Bukan Tingkat Provinsi Tapi Di Bandara Kemarin Dan Anak-anak Sini Mewakili Kabupaten Kediri Untuk Berlagak Di Provinsi Di Bandara Kemarin Tapi Yang Diambil Untuk Kenasionalnya Yang Dari Surabaya Semua Karena Disini Tidak Dapat Juara Satu Seperti Itu Harapan Harapan Juara Darmawacana Bahasa Inggris Juga Mendapat Kemarin Pak Maden Disini Kan Beragama Agama Untuk Sikap Toleransi Bagaimana Oh Sangat Bagus Kalau Disini Coba Kita Lihat Seperti Masjid Itu Berapa Meter 50 Meter Itu LDI Sekarang Sedang Melaksanakan Disitu NO Terus Itu Beberapa Indikator Tadi Desa Sekarang Satu Satunya Desa Di Kabupaten Gediri Yang Mendapat Peringkat Sebagai Desa Sadar Kerukunan Dari Prasasti Yang Dibara Desa Kalau Bisa Tanda tangannya Ibu Kopipah Indah Para Pamsa Dan Mas Bupati Karena Indikator Indikator Disini Satu Tidak Ada Konflik Dua Tiap Satu Tahun Memeringati Hari Besar Agama Itu Saling Menghormati Kalau Besok Misalnya Hari Natal Itu Semua Umat Induk Masa Ngembul Semua Terus Muslim Juga Demikian Idul Fitri Juga Demikian Nyepi Juga Demikian Sebagai Peraturan Desa Terus Yang Kedua Indikator Yang Kedua Ini Sedada Komplik Karena Perangkat Desanya Itu Diambilkan Dari Usur Agama Ada Di Perangkat Seperti Pak Kaur Pembangunan Itu Agama Hindu Pak Triono Yang Kebetulan Beliau Juga Duduk Disini Sebagai Parisade Desa Pembangunan Untuk Pembangunannya PHDI Bagian Pembangunan Kepala Pembangunan Untuk Disini Terus Untuk BPD Itu Juga Dihambilkan Unsur Agama Misalnya Dari Agama Hindu Saya Juga Sebagai BPD Unsur Hindu Terus Yang Muslim Nanti Ada Bapak Arianto Yang Kristen Ada Bapak Soekarlan Yang Katolik Ada Mbak Siska BPD 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 Sertanya lagi Untuk Perada Ya Perada Itu Suatu Ikatan Di Desa Namanya Karangtaruna Itu Karangtaruna Akaboncu Itu Kalau Disingkat Ati Karep Bondo Cukup Itu Lambangnya Duka Lima Agama Kaos Diambil Dari Unsur Agama Jadi Tak Konflik Semuanya Mendukung Pemudanya Mendukung Pemerintah Mendukung Tokoh Agamanya Mendukung Seperti itu Dari pihak pemerintah desa sendiri Juga mendukung Untuk komunikasi Semoga ke depan Kerhukunan disini semakin baik Contoh untuk Kerhukunan di Kediri Sebagai desa Moderasi Dan sebagai peringkat Desa Sadar Kerhukunan Desa Swastiastu